assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat datang kembali bersama maman adeja channel sahabat tani disini ini sungai sahabat ya ini kayu ke bawah air sahabat habis banjir besar disini nah itu itu pada longsor juga sahabat nah disini banyak bebatuan tadinya disini banyak rumput sahabat tapi sekarang rumputnya hilang sahabat ke bawah banjir oke sahabat kita tidak membahas banjir sahabat ya tapi hari ini admin akan berbagi ke teman teman semua cara membuat asam humat dengan mudah sahabat ya nah sahabat tani di depan ini ada akar kayu ya akar kayu dan tanah juga ada batu juga ada batu sahabat ya nah kita akan bahas asam humat dari segi proses pembuatannya ya dari sisi pembentukan asam humat itu seperti apa itu yang pertama supaya kita lebih paham sahabat ya nah sahabat tani sudah diketahui ya asam humat itu sesungguhnya sesungguhnya berasal dari kayu ya dedaunan dan juga hewan yang sudah lama terurai di dalam tanah sahabat ya nah fungsinya apa min fungsinya pembenah tanah teman teman asam humat ini nah hari ini kita akan bahas cara membuat asam humat dengan mudah sahabat ya dari bebatuan yang berwarna hitam seperti ini modalnya rose brand dan ini bebatuan yang seperti ini dan juga tanah humus ya karena di dalam tanah humus itu ada unsur yang termasuk asam humat nah sahabat tani humus ini adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi ataupun yang sangat subur yang berbentuk dari pelapukan bahan-bahan organik seperti daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat sahabat ya humus dikenal sebagai sisi-sisi tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah berada dalam keadaan stabil berwarna kecoklatan hitam kecoklatan sahabat ya sedangkan asam humat asam humat adalah jad organik yang memiliki struktur molekul kompleks dengan berat molekul yang tinggi mikromolekul atau polimer organik yang mengandung gugus aktif di alam asam humat berbentuk melalui proses fisika kimia dan biologi dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan melalui proses humifikasi sahabat ya oleh karena itu strukturnya terdiri dari campuran senyawa organik alfatik dan aromatik diantaranya ditunjukkan dengan adanya gugus aktif asam karboksilat dan kuinoid nah sahabat Tani kenapa kita menggunakan humus karena ternyata pada humus itu ada dua jenis komponen yaitu jad non humat dan jad humat sahabat ya nah jad humat ini terdiri dari tiga bahan yaitu asam humat asam pulpat dan humin oke sahabat Tani dalam pembuatannya kita akan manfaatkan ini saja tepung beras rosebrand ya ini disini harganya Rp18.000 dan juga kita akan menggunakan ini POC asam amino yang sudah kita urai menggunakan jakabak dan sekarang sudah menjadi seperti ini kita akan menggunakan pengurainya dari ini saja sahabat ya ini ini awalnya bahannya dari telur bungker ya telur busuk Alhamdulillah jakabannya sudah tumbuh sahabat nah jadi seperti ini sahabat nah ini air asam amino sudah mantap lihat inilah enaknya kita punya jakabak sahabat ya membuat asam amino pun mudah sahabat nah seperti ini dan jakabaknya juga sudah tua sahabat ya ini sudah dua bulan lebih sahabat mantap oke sahabat Tani sekarang kita lanjutkan pengambilannya yaitu kita akan mengambil tanah humus setengah toples ini sahabat ya jadi nanti satu banding satu antara tanah humus batu hitam dan juga jakabak sahabat ya ya sahabat Tani sekarang kita ambil yang berwarna hitam seperti ini sahabat ya sahabat Tani selanjutnya kita akan ambil tanah humus yang ada di pinggir sungai ini sahabat ya kalau misalkan jauh dari hutan bisa teman-teman juga menggunakan humus yang ada di sekitar pohon bambu sahabat ya warnanya seperti ini sahabat hitam seperti ini oke sahabat Tani selanjutnya kita haluskan batunya sahabat ya bersama tanah humus ataupun tanah perakaran bambu sahabat ya ini admin menggunakan satu banding satu antara batu hitam ini batu pilit ini dengan tanah hutan yang ada di sebelah sana sahabat ya dan juga ada tanah dari perakaran bambu sedikit sahabat ya ya kita saring di sini sahabat supaya batu-batunya ini lebih halus sahabat ya kita ayak menggunakan besek aja seperti ini kalau pakai penggilingan kayaknya lebih halus sahabat ya tekstur dari batu ini sahabat ya kita manual saja pakai tangan aja seperti ini sahabat nah bentuknya seperti ini sahabat ya nah seperti ini batu tapi mudah remah sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita akan tambahkan dengan ini jamur jakabak sahabat ya seharusnya sih pakai trikoderma tapi pakai jamur jakabak juga boleh sahabat ya nah sahabat tani untuk modalnya kita hanya menggunakan ini saja tepung beras rosebrand 500 gram ya ini harganya 18 ribu aja modalnya nah mungkin teman-teman pada bertanya kenapa sih harus pakai tepung tepung ini sebagai pengaktif mikroba sahabat ya karena admin sering campurkan tanah bersama tepung ataupun bersama nasi itu nanti bisa terurai sahabat ya waktu admin sering isolasi trikoderma juga sering seperti ini nanti ini umur 4 hari tanah ini jadi panas sahabat ya setelah umur 4 hari kemudian nanti tumbuh jamur hijau kalau ada trikonya sahabat ya oke sahabat tani supaya lebih mudah ngaduknya kita aduk dalam plastik ini aja sahabat tani ya kita aduk dulu disini nanti kita masukin ke toples sahabat ya supaya lebih cepat sudah sore juga ini sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita masukkan ini jakabak ya jamur jakabak wow penuh sahabat jakabanya mantap ini ini ya bekas kulit telur dulu ya sudah 3 bulan ini kita aduk lagi sahabat oke sahabat tani selanjutnya setelah kita aduk kita tinggal masukkan ke toples sahabat ya ya sahabat tani setelah seperti ini kita tinggal tutup ya fermentasinya anaerob sahabat tani ya kalau pengen jadi asam humat fermentasi selama 3 bulan sahabat ya atau kalau buru-buru 2 bulan juga boleh sahabat ya atau kalau pengen jadi kompos aja 1 bulan juga sudah bisa digunakan sahabat ya nah selanjutnya untuk sisanya ini kita masukkan ke rendaman jakabak dan asam amino ini sahabat ya oke sahabat tani untuk aplikasinya ini gunakan 1 sendok atau segenggam tangan per 10 liter air ya kalau untuk dikocorkan sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau